Kepala BDSP 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 melakukan aneksasi di tepi barat Palestina, dan juga besar dana bantuan tahun 2020 untuk rakyat Palestina. Ada juga pertanyaan dari RRI, kurang lebih sama dari sisi isinya, konteks apa yang kita lakukan terhadap OKI dalam mengantisipasi rencana aneksasi tepi barat tersebut. Nanti saya juga akan minta Pak Rizal sebagai Direktur Timur Tengah untuk memberikan tambahan masukan. Mungkin sebelumnya saya akan merespon mengenai jumlah bantuan saya terlebih dahulu terhadap Palestina. Saya ingatkan kembali pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu, Ibu Melu telah mengikuti Unrua Extraordinary Cultural Meeting, Ministerial Meeting Paging Conference. Dan dalam pertemuan tersebut, Indonesia, Ibu Melu telah menyampaikan bahwa Indonesia telah menyampaikan komitmen bantuan kepada pemerintah Palestina dan Unrua masing-masing sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat serta sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat melalui ICRC. Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kontribusi rutin untuk pengungsi Palestina melalui Unrua sebesar 200 ribu dolar Amerika Serikat. Jadi itu sejauh menyangkut besaran bantuan yang kita berikan dan komitmen bantuan yang selalu Indonesia sampaikan kepada seorang seorang kita dari Palestina. Menyangkut hal yang ditanyakan, niatan aneksasi Israel ke Tebih Barat, posisi Indonesia sudah sangat jelas dan tegas disampaikan. Bahkan kalau kita ikuti dari apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Indonesia termasuk negara yang sedari awal sudah menggalang upaya bersama negara-negara untuk menentang aksi rencana aneksasi atau keinginan aneksasi oleh pihak Israel. Memang kemudian kita mencatat bahwa tanggal 1 juri seperti yang sebelumnya diindikasikan, waktu yang disampaikan tidak terjadi, namun kita mencatat bahwa ini disampaikan bersifat penundaan. Tentunya hal ini juga menyebabkan Indonesia terus aktif memastikan bahwa apa yang kemudian diindikasikan itu tidak terjadi. Diplomasi terus dilakukan secara aktif dalam komunikasi Menteri Luar Negeri dan beberapa negara sahabat. Dan kita melihat dari sisi posisi negara-negara dunia pada umumnya, mereka juga tidak atau katakanlah menentang rencana aksi tersebut. Jadi harapannya apa yang saat sekarang momentum yang sedang berkembang saat sekarang penolakan atas rencana aksi aneksasi tersebut dapat menjadi satu indikasi atau kecondongan ke depan bahwa hal ini akan menjadikan prevention atau deterrent sebagai Israel untuk melakukan apa yang menjadi niatannya tersebut. Namun terkait konteks perkembangan posisi-posisi negara kunci di kawasan atas perkembangan langsung atau tidak langsung terkait niatan Israel tersebut, saya akan minta Pak Rizal memberikan tambahan masukan. Silahkan Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman media. Tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Faizal, perkembangan terakhir mengenai apa yang terjadi di Palestina terkait dengan rencana aneksasi yang diinginkan oleh Israel yang dilakukan pada tanggal 1 Juli sebagaimana tadi disampaikan, ya tentu kita harus mengucapkan syukur Alhamdulillah hal itu tidak terjadi. Tentu ketidakterjadian ini bukan begitu saja tidak terjadi, tentu upaya semua pihak termasuk Indonesia dari tadi apa yang sudah disampaikan Pak Faizal, termasuk upaya kita menginisiasi sebuah pertemuan DKPBB untuk khusus penangani masalah rencana aneksasi tersebut yang diinisiasi oleh kita dan Indonesia pada akhirnya didengarlah oleh pihak Israel dan seluruh pihak tentu secara bersama-sama menolak rencana tersebut. Sejak, sesungguhnya sejak 17 Mei tadi disampaikan oleh Pak Faizal, sejak 17 Mei ketika diumumkan secara resmi oleh pemerintahan Koalisi Israel dan rencana aneksasi termasuk Indonesia langsung menyampaikan statement yang sangat keras menolak rencana tersebut dan terus menggalang dukungan atau posisi dunia internasional sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Menlu, beliau telah langsung berkirim surat ke berbagai negara kunci lebih dari 40 negara kunci yang memegang peran penting dalam isu Palestina termasuk anggota Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa tentu, negara-negara kunci di kawasan, kawasan Timur Tengah maksudnya belum lagi ketua misalnya GNB, ketua 77, lalu OIC tentu, termasuk sejen PBB dan presiden SMU PBB beliau langsung berkirim surat dan sehingga terakhir ini beliau juga menerima surat balasan dari berbagai negara saya catat lebih dari 15 negara sudah mengirimkan surat termasuk disana ada Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Egypt Jordan, Perancis, Irland yang menyampaikan dukungan terhadap posisi Indonesia dan bermaksud bekerjasama untuk menolak rencana tersebut tadi disampaikan juga oleh Pak Faiza, beberapa negara kunci di Timur Tengah juga menyampaikan posisi yang sangat tegas terkait dengan rencana aneksasi tersebut, ini kita syukuri tentu karena kesatuan dari negara-negara di kawasan sangat penting itulah sebetulnya yang apa yang kita kehendaki ketika kita bicara di pertemuan OKI di mana Ibu Menlus secara khusus meminta OKI sesungguhnya menjadi sebuah kendaraan yang bisa kita gunakan sama-sama untuk bisa memobilisasi dukungan internasional untuk mendukung Palestina dan menolak secara tegas keinginan Israel tersebut nah, upaya mendukung Palestina ini juga dilakukan secara bersama dengan Parlemen kita Ibu Menlus bertemu dengan misalnya Kepala BKSAP, Bapak Fadlizon dan tim waktu itu ke Jambon Ibu juga bertemu dengan Ketua DPR, Wakil Ketua DPR lalu hari ini juga kami mendampingi Duta Besar Palestina bertemu dengan Badan Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina untuk kita menunjukkan bersama-sama antara pemerintah dan Parlemen berdiri sama-sama untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan menolak aneksasi tersebut buah dari kerjasama tersebut, antara lain misalnya Parlemen kita mengirimkan surat kepada seluruh Parlemen dunia termasuk mengusulkan adanya Joint Statement yang disambut baik oleh lebih, catatan kami lebih dari atau hampir dari 300 anggota Parlemen dunia termasuk lebih dari 35 negara sudah menyampaikan dukungan terhadap inisiasi yang disampaikan oleh Parlemen kita itu adalah buah dari kerjasama antara pemerintah dan Parlemen itu yang terkait dengan Palestina, saya pikir Pak Faiza ada satu hal yang kalau boleh saya tambahkan adalah terkait dengan beberapa kegiatan Ibu terakhir, selain tadi yang saya sudah sampaikan konsolidasi beliau dengan anggota DPR kita terkait dengan isu-isu global termasuk diantaranya isu Palestina adalah komunikasi beliau dengan, mungkin teman-teman juga sudah mengikuti di Twitter beliau beliau berkomunikasi dengan National Security Advisor dari Afganistan Alhamdulillah Muhyib dan dilanjutkan oleh pertemuan beliau dengan Duta Besar Afganistan di Jakarta Faizullah Zaki di mana Ibu Menlu berkomunikasi terus dengan Afganistan untuk bagaimana mendorong proses apa yang kita sebut dengan intra-Afghan negotiation sehingga proses itu bisa terus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati setelah dituangkan pada akhir Februari dan awal Maret baik di Qatar, di Doha maupun di Kabul di mana Indonesia terus berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam proses tersebut mudah-mudahan kontribusi Indonesia dengan beberapa negara dapat mendorong jalannya intra-Afghan negotiation yang sesungguhnya adalah proses yang paling ditunggu-tunggu karena pada akhirnya yang harus menentukan masa depan Afganistan perdamaian di Afganistan adalah rakyat Afganistan itu sendiri dalam hal ini pihak Taliban dan pemerintah itu yang dapat kami sampaikan Pak Faizah terima kasih Pak Rizal atas tambahan penjelasannya saya rasa sudah sangat jelas dan tegas apa yang selama ini kita lakukan dan terus kita lakukan terkait isu Palestina dan dengan demikian saya akan bergerak ke pertanyaannya lainnya ada pertanyaan dari Voice of Indonesia eh, excuse me, Voice of America mengenai perkembangan bantuan ventilator dari Amerika Selat untuk Indonesia dari informasi yang kami peroleh pengiriman donasi ventilator tahap pertama melalui USA sebanyak 100 unit diperkirakan akan tiba di Indonesia pada minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juli 2020 ini eh, sementara itu tentunya pihak Kemlu atau pihak yang terkait lainnya terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memastikan eh, penerimaan dan distribusinya nantinya akan berjalan lancar dan fasilitasi apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan proses akan berjalan dengan baik selanjutnya saya beralih ke pertanyaan dari IDN Times terkait ASEAN Travel Corridor di dalam KTT ASEAN berapa waktu yang lalu Presiden Jogel mengusulkan agar travel korridor di kawasan Asia Tenggara eh, yang betul-betul memulihkan para wisata mempermudah realitas orang namun menginap adanya eh, angka penyebaran kasus COVID yang meningkat apakah rencana akan ditunda eh, yang kita ingin tegaskan kembali bahwa eh, kita juga merujuk pada apa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri baik minggu lalu ataupun beberapa hari terakhir bahwa eh, travel korridor dibanyak mengkait pada essential business travel dan untuk itulah tentunya aspek protokol kesehatan akan selalu menjadi bagian penting eh, dalam kita mempersiapkan diberlakukannya satu korridor pada waktunya jadi eh, kita tidak melihat adanya peningkatan atau hal-hal lainnya terkait kasus-kasus COVID namun tentunya semua infrastruktur harus disiapkan untuk itulah Indonesia sebagai negara yang menggagas eh, ide dalam konteks ASEAN terus melakukan persiapan-persiapan dan juga memastikan komunikasi terus berlanjut dengan negara-negara ASEAN lainnya eh, ingin saya garis bawahi bahwa segala itu merupakan bagian dari proses dan dengan demikian semua variable tetap akan diberi perhatian dan tentunya kita harus tetap menempatkan aspek kesehatan dan memastikan kepatuhan eh, segala sesuatunya tetap protokol kesehatan tetap berhati-hati terukur dan bertahap eh, jadi yang ingin saya garis bawahi eh, ini adalah merupakan bagian dari proses persiapan terus berjalan dan eh, segala sesuatunya tetap menjadi faktor yang akan menjadi faktor untuk diperhitungkan atau diberikan atensi oleh pemerintah tidak saja Indonesia namun oleh negara-negara ASEAN lainnya mungkin pertanyaan terakhir yang kami terima adalah dari Sydney Morning Herald eh, saya perlu bacakan atau tidak ya agak panjang sih pertanyaan Indonesia's daily infection rate for coronavirus are now among the highest in the world and the country's PCR testing rates are 163rd in the world so very low epidemiologists say the country needs to significantly tighten social restriction but the government is opening the economy again how bad does it have to get before the government changes its current policy settings well this is the question I can answer this in two ways I understand that just yesterday the minister together with Professor Wiku conduct a weekly briefing so all the questions raised has been actually answered by Professor Wiku and I fully understand there is one media personality representing Sydney Morning Herald to attend the briefing so please do check again all the answers provided during the press briefing it's already outlined our policies and commitment to ensuring health and safety of our citizens but I like to reiterate that for the Indonesian government it's not an either or situation but we are really committed to ensure the safety of our citizens but at the same time we also want to ensure the economic activities can proceed as not as normal as before but following the new normal concepts and with the complete adherence to the health protocol so it's not an either or question but we will do both we confirm the challenge of COVID-19 and at the same time we make sure that the economy also moving in the positive direction so I understand Indonesia is an archipelagic country so it should be treated briefly to any other countries who are very much land-based situations so colleagues, teman-teman sekalian saya rasa saya sudah meng-cover kami dan teman-teman sudah meng-cover segala hal yang ditanyakan dalam press briefing ini melalui pepada tertulis dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan ini pertanyaan terkait dengan penculikan ya penculikan awok ABK kita yang berasal bekerja di sahwilah Sabah dan kemudian saat ini sedang berada di Filipina Selatan dapat kami perforbasi betul ada salah satu memang ada perbedaan informasi di diisi awal tapi setelah kita konsek memang betul ada ada keluarga kita yang yang sebetulnya dia adalah saudara dari master kapalnya sehingga itu terbawa pada saat pada saat peristiwa tersebut seperti itu nah pada saat ini kami dari pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk mengupayakan upaya-upaya pembebasan bagi 5 ABKW ini kita tersebut terima kasih baik rekan-rekan sekalian itu mengakhiri press briefing kita pada siang hari ini nanti tentunya kedepannya kita akan melihat lagi bagaimana kita bisa terus menyempurnakan mekanisme press briefing dan opsi-opsi yang bisa kita sama-sama jalankan ya memang terkadang harus ada penyesuaian-penyesuaian namun kita catat semua masukan disampaikan dan sampai ketemu di dunia akan datang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih